Intro Yang ketiga, literasi Literasi berarti kesadaran Jadi kesadaran atau pengelolaan akan informasi, akan pengetahuan Apa itu? UNESCO, kemudian Koromekonubia menyebutkan ada 6 literasi dasar 6 hal kesadaran dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan abad 21 Jadi nanti Bapak disilakan untuk menguliskan Terima kasih telah menonton Aku menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan di ekonomi Gak mau maen yang emak biasa Ini juga pilih Terima kasih telah menonton Gak mau menonton Masih berarti Pameran ini merupakan satu teromposan di tengah kesulitannya Ketika kesulitan bermacam-macam ya kira kesulitannya memang dipicu oleh pandemi Tetapi juga berindikasi berdampak pada yang ini Kesulitan kesehatan, kemudian kesulitan gerak, kesulitan ekonomi, kebanyakan yang lain Nah ini kan sebuah terobosan, sebuah keberanian, sebuah adaptasi dari sebuah teman yang melaksanakan ini Dan saya kira setiap kesulitan memang memerlukan kerjasama-kerjasama, terobosan-terobosan yang tidak konvensional Kalau konvensional ya biasa Saya kira ini pertemuan antara kesenian, keuangan, dan dimensi ekonomi dari keseni kebudayaan Dan itu sebuah promosan, dan itu bisa dilakukan di bawah situasi Dan saya kira ini sebuah spirit bahwa yang penting adalah Satu adaptasi, dua kreativitas, tiga inovasi, kedua adalah keterbukaan untuk membangun relasi-relasi baru demi kehidupan bersama Pandemi tidak bisa membatasi kreativitas terakhir Untuk yang lain, kita tetap berjaga jarak Biarkan beberapa perempuan masuk dulu Dan yang lain kita berjalan Terima kasih Kalau adunan ini orang harian visual Jadi menggabungkan atas tulisan, 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 tulisan Saya juga sedangkan, tidak ada tulisan yang bebas Untuk berkata, pikiran, peringkatan, emosi-emosi Tiap-iap sejati, seperti itu Oke, saya... Nah ini lainnya memang kalian juga pakai Di sini, seperti ini Nah, karena-karena, ini bisa Iya Namanya Mbak Joy ini? Iya, Sangsu Cukri Mendo, Pak Jadi dari bahan pikir Ini wayang, apa? Sukat Wayang Sukat Ya, betul, betul Saya ingin mengatakan bahwasannya Ya, tidak semua aspek kehidupan Tapi banyak banget aspek kehidupan itu Terkait dengan aspek ekonomi Apa kaitannya Bank Indonesia? Bank Indonesia bertugas setelah upaya pemerintah dalam aspek kesehatan Bagaimana mengelola penularan Covid Dan yang lain-lainnya Bagaimana yang terinfeksi bisa sembuh Tapi ada sisi lain Ini karena pembatasan Karena gak boleh kemana-mana Ada sisi ekonomi yang ini terdampak Makanya tugas kita Mulai dari secara nasional, secara daerah Itu menggelurakan pemulihan ekonomi Nah, pemulihan ekonomi yang gimana? Pemulihan ekonomi dalam situasi Ada istilah new normal Ada istilah new lifestyle Ada ribuan kamil adaptasi kebiasaan baru Whatever you say lah Pokoknya intinya Di situasi ini Kita harus bisa Tadi Kreatif or die Lo mau kreatif gak? Kalau enggak lo mati Jadi bagaimana kita berupaya sekuat mungkin Untuk berkreasi dengan Beradaptasi dengan situasi yang baru ini Hanya hal Kita gak bisa pameran Bisa kok Pakai daring Pakai virtual Kita harus kreatif itu Seminar-seminar webinar Sekitih abadi Sampai mata saya sakit Itu ngikutin seminar Atau webinar Tapi ya begitu caranya kita beradaptasi Itu yang Kenapa Bank Indonesia Tadi konteksnya di pemulihan ekonomi Kemudian satu ini melalui jalur seni budaya Banyak ya jalur yang lain-lain Yang ujung-ujungnya juga ekonomi Salah satunya mendukung Kegiatan teman-teman di DKM Dan juga di MCM ini Bersambung Bersambung Menurut Bersambung Kalau ini Ini karya Kerta Keempat Keempat Kega ini Ini sendiri sebagai sebabdinya dia, cuman ketika ini dibuat dalam lupisan, dari sini dia mulai terinspirasinya kayak gini. Taki, buat anu kodesan derisnya. Memang dengan situasi pandemi hari ini, salah satu pihak yang sangat terdampak adalah pelaku seni, pelaku seni, pelaku event, pelaku kreatif, dan banyak sekali. Tentunya sebenarnya di tahun yang kelima Festival Mbawis terlaksana, itu kan sebenarnya Festival Mbawis ini kan sebagai perayaan pertemunya para pelaku kreatif khususnya di Malang Raya. Terlebih daripada situasi hari ini, tentunya kita nggak bisa berdiam diri, kita nggak bisa menunggu kapan ini selesai, tapi rasa-rasa optimisme itu yang harus dimunculkan. Nah, untuk itu akhirnya kita putuskan tahun ini Festival Mbawis dilakukan secara virtual dengan konsep sebenarnya hybrid ya. Jadi ada semacam seperti ini yang offline, dan juga ada sebenarnya kita juga daring atau dengan live streaming. Seperti kayak pameran hari ini, sebenarnya ini kita bisa lihat besok, mulai besok itu pakai kamera 360, jadi secara kanun juga bisa. Nah, pada prinsipnya sebenarnya apa yang rangkaian dari Festival Mbawis, ya kan, itu sangat banyak. Mulai dari hari ini adalah Mbawis Art Week, ada Mbawis Tour, jadi kita akan berkeliling di beberapa daerah, mulai dari Singkawang, terus Malang, terus Bali, terus Sumba, dan yang terakhir adalah Papua. Kita akan berkeliling secara virtual bahwa tema kolaborasi rakyat Indonesia itu kita munculkan dalam sebuah konektivitas. Apakah bisa menggantikan kita seperti perwisata di Langsung, ya kan? Memang tentunya tidak, tapi stimulus untuk merangsang orang melakukan sebuah optimisme bahwa Indonesia akan pulih, itu akan muncul. Nah, dari sisi ini, Alhamdulillah hari ini terwujud, bahkan ada sebuah sejarah baru yang disampaikan oleh Prof. Joko, kami Malang Kreatifusin sebagai pelaku industri maupun ekonomi kreatif, mampu melakukan sebuah kolaborasi dengan Dewan Keselian Malang, yang rata-rata bahwa bayi seliman maupun muda hewan. Tentunya ini merupakan sebuah elaborasi yang sangat baik bagi kami, dan tentunya lebih powerful bahwa tahun ini kita sangat terbantu dengan kehadiran Bang Indonesia Malang. Maska ini luar biasa dengan sabar bahwa kami pelaku kreatif yang memang ketabene banyak kekurangan, masih proses kita melakukan sebuah kreatifitas maupun gerakan tertentu, ini didorong penuh dan didukung penuh bahwa kegiatan Festival Muis yang kelima ini telaksana. Dalam kondisi pandemi kan kita nggak bisa berdiri sendiri, kita tetap harus bekerja sama bersama-sama untuk bisa bergerak bersama-sama juga. Jadi di sini, pandangannya adalah pada kolaborasi antar lembaga. Kalau yang kemarin-kemarin itu internal atau satu lembaga, sekarang kami coba mengkolaborasikan dengan beberapa lembaga. Untuk ke depannya itu gimana sih kita bekerja sama itu, sehingga ketika kita ketemu peradaban baru, kita belajar sama-sama untuk menyesuaikan diri, nggak sedikit lagi. Art Week ini acaranya apa aja? Art Week ini ada beberapa macam, tadi ada statement kebudayaan dari Pak Sopo, pameran art jurnal, lalu ada para doibob antar negara, tapi secara online, terus ada caranan juga. Ini untuk masyarakat bisa ke sini atau bagaimana Pak? Bisa ke sini dan bisa dilihat secara online juga di sosmednya MDF. Yang menonjol dari kegiatan ini di masa pandemi apa sih? Yang menonjol ini berbeda, karena belum pernah ada pameran artbook di Indonesia. Ya, terus yang kedua yang membedakan lagi bahwa ini 85 persen itu anak muda. Jadi kan kalau kita perhatikan sebenarnya, kasana kesenian di anak muda itu berbeda dengan kasana kesenian orang tua. Kalau orang tua itu apa yang dipasang di kalori itu adalah karya seni, tapi anak muda kan bukan kayak gitu. Lifestyle mereka, apa yang bisa mereka kenalkan, mereka bisa kenalkan itu adalah karya seni bagi mereka. Itu perlu kita siapkan mereka menjadi penerus. Pameran art jurnal ini pertama kali? Iya, belum pernah ada. Di Indonesia? Iya. Kalau di dunia, ada kan. Untuk di Indonesia, istimewanya apa Pak? Kita bisa melihat secara lebih dalam lagi keseharian seseorang. Jadi kalau cuma dalam karya seni itu kita melihat dalam satu muka karya saja. Tapi kalau di art jurnal, dari lembar-lembar kita tahu, oh ternyata orang ini seperti ini. Cara perbicaraan seperti apa, cara menggoreng sekalian seperti apa, pilihan mananya setiap aja itu bisa lebih detail. Termasuk memperkenalkan art jurnal ini ya? Iya, pada geras muda, Pak Pak. Apa yang sebenarnya hobi itu sebenarnya bernilai seni juga. Sudah mulai banyakkah, Pak, pelaku seni untuk art jurnal ini? Bayangin saya dulu awal mungkin sekitar 5-10 orang sulit mencari, tapi ternyata ini ada 36 karya. Jadi tiga kali lipat dari apa yang saya bayangkan, dibayangkan teman-teman. Dari mana aja ini, Pak? Malang, Grese, Batu, Kabupaten Malang, Surabaya. Cuma yang beragam lah. Malang Raya dan sekitarnya ya? Iya. Malang Raya dan sekitarnya ya? Malang Raya dan sekitarnya ya? Malang Raya dan sekitarnya ya? Yang gitu, yang gitu Alu naniramlah, tuakan kami